Intro Anda masih bersama Sehid Faramanda di seputar Banurea Malam Pemilisar Rombongan Pembawa Bendera Deklarasi Damai dan Kira Pemilu 2024 Diterima KPK Masukami KPU Kabupaten Sumedang Bendera Kira Pemilu yang diserah terimakan dari KPU Kabupaten Majalengka ke KPU Kabupaten Sumedang Mengusung tema pemilu sebagai sarana integrasi bangsa Kira bendera pemilu selanjutnya akan berkeliling di setiap daerah pemilihan Agar target 84% partisipasi pemilih di Sumedang dapat tercapai Komisi Pemiluan Umum Kabupaten Majalengka secara simbolis menyerahkan Bendera Kira Pemilu 2024 kepada KPU Kabupaten Sumedang Penyerahan Bendera Kira Pemilu yang digelar di alun-alun Sumedang Provinsi Jawa Barat tersebut Diikuti oleh 18 partai politik peserta pemilu 2024 Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat Hedi Ardia menyebutkan Kira Pemilu ditujukan agar masyarakat luas Dapat mengetahui bahwa pelaksanaan pemilu pada hari Rabu 14 Februari 2024 mendatang Masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dalam memahami atau mengetahui profil peserta pemilu Ataupun caleg untuk menentukan pilihannya Kita berharap melewat kira pemilu ini Masyarakat luas semakin memahami semakin Adanya agen yang besar Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024 Masyarakat juga bisa lebih kritis dengan cara memahami, mempelajari, profil masing-masing Dalam kegiatan tersebut pun digelar deklarasi damai pemilu Disertai penanda tanganan bersama oleh PJ Bupati, Kapolres, Dandim Sumedang, Bawaslu, KPU, DPRD, serta 18 pimpinan, Partai Politik, peserta pemilu 2024 Pada hari pertama Kira Pemilu 2024 di Kabupaten Sumedang Digelar Roadshow berkeliling kota yang diikuti setiap partai politik, seluruh PPK, beserta Bawaslu Penjabat Bupati Sumedang yang melepas rombongan kira siap mendukung pelaksanaan pemilu nanti agar berjalan damai dan sukses Panji pelaksanaan kira pemilu 2024 dari Majelengka Yang insya Allah tanggal 14 Oktober sekarang kita akan serah terimakan ke Kabupaten Garut Dan 8 hari ke depan Panji kira pemilu 2024 ini kita akan kelilingkan ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumedang Untuk memberi tahu masyarakat, menginformasikan masyarakat bahwa pemilu 2024 kita akan laksanakan secara tadi ya Langsung umum bebas, rahasia, jujur dan adil Dan sesuai dengan tema kita pun ingin mendorong di Kabupaten Sumedang Pemilu 2024 ini menjadi sarana integrasi bangsa di Kabupaten Sumedang Saya rendok, saya igel, saya bobot, saya pihanian, rempuk, jungkung, saya uyunan Yang tadi saya sampaikan pada sambutan Dan saya optimis di Kabupaten Sumedang akan damai Kenapa? Karena kita baru membahu di sini Di Pemda Kabupaten Sumedang, di tingkat Kabupaten kami di backup oleh Pemda, Pak Dandim, Pak Kapolres, Bu Kajari Disupport juga oleh DPD Kabupaten Sumedang, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama Tentu Ormas, Organisasi Keagamaan, semua bahu-membahu ya Demikian juga di tingkat kejamatan sampai ke tingkat desa Dan kita akan sosialisasikan semaksimal mungkin KPU sesuai dengan pengenangannya dan kami siap support Bukan hanya penyelenggaraannya damai menjadi sarana integrasi bangsa Kita pun akan ikhtiarkan tingkat participasi masyarakat pada hari H Nanti pencoblosan itu bisa maksimal Kirabakan berlangsung hingga 14 Oktober 2023 Di 6 daerah pemilihan Kabupaten Sumedang Dan berlanjut ke Kabupaten Garut Diki Guntara